musik deretan kendaraan hias di kabupaten kuningan ini bukanlah iring-iringan rombongan pengantin sunat tapi inilah delman hias yang setiap malam mangkal di taman kota kuningan sebagai wahana wisata malam musik bahkan delman hias kuda kuningan ini jadi salah satu ikon wisata malam di kompleks taman kota tersebut musik mereka biasanya menjadi tumpangan para pengunjung taman kota kuningan untuk menikmati suasana malam di kota kuningan musik tapi sudah beberapa hari ini mereka tidak beroperasi di sekitar taman kota sejak ada pekerjaan repitalisasi sekitar taman kota kini belasan unit delman hias tersebut berpindah pangkalan ke sekitar taman pandapa paramarta atau di kompleks stadion masbudsa putra kuningan musik sejak ada pekerjaan proyek tersebut sebagian besar delman hias plus kusilnya hanya terparkir berjajar di depan pitus stadion musik hanya 12 delman yang terlihat beroperasi melayani penumpang dengan rute jalan stadion haruji depan pendopon dan kembali ke sekitar stadion musik salah seorang kusil delman hias yoga asal bakardin mengungkapkan bahwa sejak dipindah ke sekitar stadion tersebut omset harian dari usahanya turun drastis hal itu karena jumlah pengunjung taman kota berbeda jauh dengan pengunjung di pandapa paramarta musik 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 Jadi sekarang ada penurunan Kalau biasanya pendapatan berapa sih? Kalau biasanya sih Hari-hari biasanya 200 lah Kalau ramainya berapa? Kalau ramainya lebih Kalau sekarang disini? Kepalin juga Berarti belum pada tau ya penumpang Apalagi melihat lamanya pengerjaan Proyek Revitalisasi Kompleks Taman Kota Yang katanya menghabiskan waktu 3 bulan Membuat para kusir delman hias tersebut gigit jari Jika nanti proyek revitalisasi kompleks taman kota itu selesai Pemerintah bisa menempatkan kembali Pangkalan delman hias tersebut Di tempat yang lebih baik Darang Subarnas mengabarkan Untuk Kuningan dan lagi channel Dari Kabupaten Kuningan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!